Oke guys, balik lagi sama aku Aldi di channel Aldi TV So, di video kali ini teman-teman Bang Aldi TV mau nge-vlog dulu ya guys ya Kita bakalan nge-vlog nonton FFWS di studio Sepat Jakarta Soalnya Bang Aldi TV udah lama banget ya Nggak nonton datang langsung ke sana guys ya Kangen sih gue rasanya Kan kita bakalan nonton siapa kira-kira yang lolos ke babak final Dan terbang ke Vietnam cuy buat finalnya cuy Kalian Bang Aldi TV juga mau nge-vlog sama para pro player ya Soalnya belum lebaran guys ya Yaudah yuk langsung aja kalau gitu kita otw guys Let's go Nah kita udah sampe nih guys ya Di FFWS di studio Sepat Jakarta di Jagakarsa cuy Udah pintu masuknya, udah rame juga nih Ternyata ada juga yang nonton ya guys ya Padahal dari Indonesia itu perwakilannya buat FFWS sekarang ini ya Buat nanti ke Vietnam finalnya Itu cuma ada 5 tim cuy Ada Dewa, Ivoz, Indostar, RRQ, sama Dewa ya guys ya Yaudah yuk kita bakalan grebet dulu panggungnya seperti apa Kita masuk ke dalam ya guys ya Kita daftar dulu nih Bang Aldi TV belum pake nemtek atau segala macem nih Takutnya ntar tutup lagi pendaftarannya guys Ayo guys, ayo guys Masuk cuy ke dalam cuy Tuh, terpampang cuy Oh Onyx, satu lagi Onyx ya Jadi Onyx, RRQ, Ivoz, terus Dewa sama Indostar cuy Mantaan Iya, lah rame nih ada yang nonton nih Eh Cil, lu nonton Cil? Iya Lu orang mana? Orang Askin Askin Deket? Nonton Lu nonton, emang dukung siapa nih? Gak tau, tanya yang mau tanya saya Eh dukung Indonesia lah semuanya Kan ini kan lawan negara luar Eh kemarin ini ya, waktu Elite War ya Thailand menang ya, CGGG ya? Iya Tapi anti band menang Iya Buriram bot Buriram bot? Iya Enggak, Buriram itu tuh Karena jagonya di map gede Harus respect ya, respect ya Bang, orang garenanya gak bang? Iya orang garenanya nih Oh iya bang, gue mau nonton Oh ini apa nih bang? Iya, aksesnya Oh ini baru buat masuk bang Jadi kalau buat temen-temen yang mau masuk Lewat sini tiketingnya Oh iya iya Nih, lu entah lu daftar dulu sih tuh ya Aksesnya Ini kalau udah tiketing, kita masuk 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 Oktes 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 Ini kita lihat Ini stagenya Ini stage buat studio Indonesia Okey Ayo guys, kita masuk ke dalam cuy Mau lihat setup gaster Oh jadi panggungnya ini enggak terlalu besar guys karena cuman lima tim ya betul ya Oh maksimal main pati jadi cuman ada empat meja Oh gitu ini gue baru sekarang lagi nih kesini nih udah lama nih Nah seperti biasa ada meja caster pasti ya buat melihat tiga orang analisa disini ada layarnya disini gede ya mantesan caster pada nunduk semua ya Oh ini apa nih jualan-jualan juga nih bisa di Shopee ya bisa beli nih nih apa nih topi apa nih season 2 anjay gue jadi player old nih ini dari Garena langsung nih jadi kalau mau beli di Shopee anjir gelang juga keren cowok kira master master aku mau pulang kita lihat ke panggung ya guys let's go Oh iya cuman patim kalau misalkan FML ya kan FWS Indonesia ya udah ganti nama kan sekarang FWS Indonesia guys bukan FML lagi itu ada 12 meja banyak penontonnya juga rame ini sebenarnya rada tertutup juga ya orangnya tertutup terbatas buat yang mau nonton bisa langsung daftar Oh bisa datang kesini ya tadi ya tuh bocil-bocil pada datang guys kalian yang mau nonton yang orang deket sini datangnya sini studio sepat 72 apa Jagakarsa kebagusan iya lumayan bisa ketemu pro player dong gue pengen Minar Aydin belum lebaran gua ama RRQ ama Epos Oh yaudah kayak gini guys meja-mejanya gitu main di panggung ya sumpah nih kira-kira gua kapan ya ya guys STM bisa main ke panggung gitu ya kan ngerasain main ada visi juga kayak elit war waktu itu Bang aduh kapan ya ya nggak tahu iya ya harus lolos battle of star nih guys ya kapan ah oh yaudah kita ke ruang proper dulu jadi kalau mau makan bisa ngambil disini pro player nih ubat makanan warndang Indonesian food aja jadi lapor guys udah 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 Oh ini ruangan nipot Assalamualaikum cuman rasa doang di sini ya minal aidin walaupun izin dah lumayan enggak cukup umur belum depan depan emang sekarang berapa 15 15 Oh berarti 16 tahun baru bisa main Oh global itu seluruh dunia ya harus 17 tahun berarti sekarang kelas berapa mau naik 3 SMP enggak SMP guys ya nih anak-anak lagi warna ngerokom ya ya coba ntar kita lihat oke jadi disini banyak kita sediain jajanan ya pelatihnya ya di sini tuh gameplaynya cuman yang mainnya nggak sesuai sama strateginya gitu demakan belum loh dah eh gimana ngomong-ngomong soal ipos versus anti-band kapan Cya aku kalau aku sih kurang tahu ya itu dari kamarnya sendiri kayaknya jari deh Oh dari bang mana ya aku harus tanyain kebang mana nih iya nih ntar gua bilang juga deh kebang mana evos versus STM kali ya boleh ah belum tahu emang evos bisa SG2 lah ya bisa dong kan evos bukan jago di map gede doang ah evos kan jagonya di map gede doang enggak lah kita jago di semua jago di semua oh iya iya yaudah 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 ayo coba ke ruang lain ya sah makasih sah oh irarki di atas wah ayo guys kita ke atas dulu coy lantai 2 ya ini kalau ttps nggak boleh naik lantai 2 tapi karena ini live boleh lantai 2 guys ya nah ini nih uh tim room rrq indostar sama ini apa nih ya nggak tahu ruang media orang media Oh observer oh iya 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 musuh energi ya Assalamualaikum Assalamualaikum Wah ini gua gerbok ya bangdut minal Aydin jor minal Aydin jor bye nela Aydin bye ini kler baru nih ya eh ngomong si wing kemana si wing wah serius dia pindah kutu loncat dong dia jadi upin-upin oh Malaysia ya itu ya todak ya kenapa dia keluar baik nggak tahu kena mental lagi juga dari rrq dia nggak main mulu baik kenapa baik eh ngomong-ngomong gue pengen tanya dong kemarin lu kenapa bisa kalah lawan cggg pas kali tuar kenapa nggak ada apa nggak ada komunikasi Oh main nggak komunikasi Oh jadi ngetrol mainnya gitu kalau serius menang menang tapi kok 3-0 masalahnya itu enggak terlalu semua masa jangan karena ini bukan HTTPS terusnya nggak sih malah nggak bisa kita HTTPS nggak bisa lu kemarin emang di gendong jek aja kalau ini anti-band Oh iya iya jadi lu kemarin nggak main di anti-band-nya ya lu ngerti lawan STM nggak sih gimana orang Garena bilang yang orang Garena nih ya lagain ya yaudah boy pertanyaan cuma disini nih buat kelihatan nah kita puluhnya satu juta dolar money ini RRQ nih hashtag 11 baik lu sekarang nih masih Liga Oh masih tiga minggu santai kata abad sombong amat udah tau ini lolos dulu lolos final ya thank you thank you bye thank you Oke coy ini udah mau mulai ya udah pada di panggung semua nih pro player-pro player-nya sekarang tuh yang main ada RRQ Indostar terus EVOS sama ini satu lagi siapa ini pasong sih Hah Dewanya mana besok bukan empat tim main sekarang juga ya Oh iya hari ini cuma tiga yang main nih ada ya Dewa ya rame juga nih udah banyak wajah lo main FF lo apa main FF main ML guys tuh pergi aja pergi nggak boleh main ML di sini ya kena-nok manalah Hah orang gua top global GM GM1 yaudah guys kita tonton dulu ya guys ya kita fokus tonton dulu coy ini semoga aja RRQ nih poinnya bisa nambah ya guys soalnya dia hashtag 11 hari ini ya udah kita teman-tonton dulu guys teman-tonton dulu kita lihat ini dia berikan aku seribu orang tua disayakan ku cabut kurung seberu dari agarnya tapi berikan aku empat pemuda maka akan kubuyakan bermuda indostar 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 dan juga abang masih ada satu orang lagi don't cry udah ngurung diri I'm glad di belakang di belakang bakalan sudah dihadir LPG satu lagi jatuh dan ini bakal mencari Buya harga untuk EVOS divine satu dua tiga hasalah bisa Facebook EVOS divine let's go ya Buya for EVOS divine di game penutup hari ini dan it's official yoi menjadi pembuka Buya dan juga penutup Buya untuk hari ini tim dari Indonesia oke guys kita udah selesai nonton FFWS nya sumpah seru banget coy pembuka pertama game ya yang boyahin indostar dan penutupnya EVOS coy gila gigih banget main granatnya si EVOS ya nih sekarang penutupnya udah pada bubar udah pada selesai soalnya guys udah pada balik ke rumahnya masing-masing dan rame juga ternyata ya tadi gua bisa ngeliat mungkin 100 orang mah ada guys yang akan datang kesini ya jadi buat kalian semua nih di luar sana ya yang deket-deket daerahnya sama sini gua aja ya Bang Alditivi dari Bogor datang kesini coy kalian maksudnya jauh gak mau datang kesini tonton langsung gitu ya kan mumpung masih tersisa tiga minggu lagi nih GTPFWS yang di Indonesia ya abis itu nanti finalnya bakal di Vietnam coy nah kalian bisa datang aja ke studio Sepat 72 ya di kebagusan Jakarta oke yaudah guys sampai berjumpa kembali di vlog Bang Alditivi selanjutnya oke jangan lupa tonton e-sport FF juga coy jangan nonton laga laganya doang ya jangan nonton laga elitias doang tapi battle royale juga map gedenya ditonton gitu guys ya yaudah mungkin kita videonya sampai sebelumnya aja gua hari berbiasa Tengoknya Tengoknya Tengok Pesan peace out to the next video yaudah 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 yaudah